selamat ketemu lagi di channelnya murad channel pastinya kita bakal nginjok ke tips tentang kesehatan dan juga informasi informasi lain pastinya jangan lupa untuk di subscribe channel youtube nya murad channel dan juga jangan lupa juga untuk di like kalau menyukai kalau tidak menyukai tidak apa-apa dislike saya tidak apa-apa dan juga kalau sudah masukkan silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa lagi nih siapa lagi yang pastinya ini harus di share ke media sosialnya sobat deh selamat menikmati saya harus ngopi dulu ya saya mau sarapan juga ya jangan lupa untuk sarapan ya karena sarapan itu teman-teman lebih penting daripada harapan ya ya nih ngopi kita di pagi hari ini kita bakal membahas masalah limau makanan yang baca mempercepat penyembuhan pneumonia apa dia jam pneumonia itu pneumonia itu peradangan yang terjadi pada paru-paru ya nah biasanya ini disebabkan oleh bakteri jamur atau juga virus nah sehingga menyebabkan munculnya lendir ya di paru-paru tersebut ya yang pasti ini bakal buat kita susah nafas ya susah nafas terus juga batu badan meriang jadi itulah yang baca ditimul ke yang namanya dari pneumonia tersebut ya jadi dikutip dari the health site ini ada beberapa makanan yang baca kita konsumsi untuk mempercepat penyembuhan yang namanya dari penyakit pneumonia ini yang makanan apa-apa baik ya yang baca kita konsumsi untuk mempercepat penyembuhan pneumonia yang tersebut ya yang pertama itu ada wool grains wool grains ini pecah quino beras merah owats maupun barley memiliki kandungan karbohidrat vitamin B yang tinggi jadi keduanya paca memberi tenaga pada tubuh serta menjaga tampar atas tubuh tetap terkontrol ya kandungan selenium di dalamnya juga benar-benar untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh jadi wool grains ini tujuannya untuk meningkatkan yang namanya daya tahan tubuh gitu sehingga yang namanya itu tadi ya paca mempercepat penyembuhan pneumonia yang kedua apa ya yang keduanya ini ada makanan kaya protein makanan kaya protein ini pecah ini ya kacang-kacangan biji-bijian ya jadi itulah makanan-makanan yang banyak pengandung protein jadi apa hubungannya penemuannya dengan makanan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya protein kacang-kacang jadi manfaatnya itu ya ini paca memiliki kandungan anti peradangan ya jadi sejumlah masakan ini membantu mengatasi yang namanya peradangan jadi bagusnya ini untuk penemuan ini ya karena penemuan ini yang tadi kan peradangan di paru-paru jadi dengan makan makanan yang kaya protein kacang-kacang biji-bijian dan juga daging putih ya juga paca kaya protein juga itu ya jadi paca juga dikonsumsi yang selanjutnya yang ketiga ini sayuran hijau ya jadi sayuran hijau itu memiliki nutrisi yang kaya dan juga dapat mempercepat penemuan infeksi paru-paru ya sejumlah sayuran seperti kale litus litus serta bayam ya menjadi ini ya sumber antioksidan ya jadi sayuran-sayuran tersebut paca memberikan antioksidan terhadap tubuh kita ya selanjutnya ada apa lagi nih yang selanjutnya ada citrus ya jadi citrus ini makan-makanan yang banyak mengandung vitamin C ya pecak jeruk terus juga beri dan juga kiwi ini paca bermanfaat yang namanya meningkatkan sama ya pecak yang tadi ya meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita jadi yang pasti bagusnya ini yang untuk dikonsumsi untuk mengatasi penemuan ia dan juga tidak cuma itu baik dia ini juga paca memberikan antioksidan di dalamnya di dalamnya paca melindungi dari patogen penyebab infeksi jadi dia juga paca menunjuk ke yang namanya antioksidan jadi itulah yang paca yang namanya meningkatkan daya tahan tubuh kita yang selanjutnya ada yogurt nah yogurt ini mengandung preobiotik dimana preobiotik itu orang-orang limonai paca menghambat paca menghambat yang namanya pertumbuhan patogen-patogen di dalam tubuh sehingga yang namanya yang pastinya kalau sudah memperlambat perkembangan otomatis kan paca ini mungkin paca sembuh selain itu juga tidak cuma menghambat dia ini juga mempercepat yang namanya pertumbuhan bakteri baik jadi kalau patogen itu bakteri jahat nah preobiotik ini juga paca merangsang pertumbuhan untuk bakteri baiknya itulah beberapa makanan yang harus kita konsumsi kalau kita nak mempercepat penyembuhan dari terkenal pneumonia nah itulah informasinya ada apa mau limonai mudah-mudahan bermanfaat dan juga yang pastinya tidak kalah penting kita itu selalu harus selalu jago kesehatan yang namanya dimana-mana itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya yes